Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Dapur Mafa di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua hari ini saya mau memasak sayur gudeg yang Insyaallah enak dan sedap untuk cara membuatnya atau bahan apa saja yang saya gunakan yuk simak videonya sampai selesai jangan di skip ya terima kasih disini saya sudah menyiapkan nangka ini sekitar satu buah ya teman-teman ini sudah saya potong-potong kemudian disini saya sudah menyiapkan air secukupnya aja ini sudah mendidih kemudian disini saya tambahkan soda kue gunanya soda kue itu supaya nanti itu nangkanya itu cepat empuk dan lembek gitu ya teman-teman jadi nanti langsung dinikmatin juga enak ya Nah ini kita masukkan semuanya ya sayur nangkanya oke ini sudah masuk semua kemudian disini saya tambahkan tiga kantong teh celup ya teman-teman ini gunanya supaya nanti itu warnanya coklat ya Nah kita tutup kita rebus sampai kita tunggu empuk ya untuk bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman saya menggunakannya kemudian disini saya tambahkan cabai rawit dan ini ada daging ayam sekitar satu kilo ini masih beku nanti saya rebus ya teman-teman langkah selanjutnya yaitu disini saya akan menghaluskan bumbunya ini bawang putih bawang merah kemudian disini saya tambahkan satu sendok makan ketumbar ini kita haluskan ya teman-teman ini kita kasih air sedikit nah ini sudah halus kita sisihkan kemudian ini kita tengok dulu ya teman-teman Oh nangkanya ini udah matang atau belum gitu ya ini udah warnanya udah kecoklatan nah ini sudah empuk kemudian kita matikan kompor kemudian kita cuci sampai bersih ya teman-teman supaya bau soda kuenya itu hilang nah ini untuk langkah selanjutnya kita masukkan daging ayamnya ini karena masih beku saya rebus ya teman-teman supaya kotorannya juga keluar ya Nah ini kotor banget ini kita rebus seperti ini teman-teman supaya tidak bau amis juga dan kotorannya juga hilang ya Nah ini sudah matang kita tiriskan untuk langkah selanjutnya yaitu kita panaskan minyak secukupnya aja kita tunggu sampai minyaknya panas ya Nah ini minyaknya sudah panas kemudian kita masukkan bumbunya Nah ini bumbu yang dihaluskan yang tadi ya teman-teman jadi ini kalau misalnya teman-teman punya kemiri juga bisa ya dihaluskan ini berhubung saya tidak punya kemiri jadi saya tidak pakai kalau teman-teman punya bisa dipakai ya nah ini kita masukkan juga daun salam dan lengkuas disini saya menggunakan lengkuas dan daun salamnya itu agak banyak kan ya teman-teman supaya nanti itu tercium wangi nah ini bumbunya sudah matang kita kasih air sedikit aja ya teman-teman nah ini sekitar saya gunakan itu sekitar 300 atau 400 ml kemudian kita masukkan gula 2 keping gula merah atau gula kelapa ya Nah ini saya pakai santan instan satu bungkus aja disini untuk santan instan ini opsional aja ya teman-teman bisa dipakai atau bisa enggak ya tergantung selera masing-masing ya kemudian kita masukkan kecap secukupnya aja ya dan untuk kecap ini pemakaiannya ini bertahap aja ya teman-teman ya kemudian kita masukkan nangka yang sudah kita cuci bersih tadi ya teman-teman ini hasilnya banyak banget nah ini belum masuk semua ya teman-teman ini sayur nangkanya ini saya masukkan sedikit-sedikit karena memang banyak banget kita masukkan daging ayamnya ya sudah kita rebus tadi ya Nah seperti ini ya setelah tercampur merata disini saya tambahkan lagi ini sayurannya ya teman-teman sayur nangkanya itu nah ini sudah masuk semua sayur nangkanya ini penuh banget ini satu wajan ini kemudian disini saya sekalian kasih bumbunya ya di sini ada garam kemudian ada penyedap kemudian saya tambahkan juga gula pasir ya teman-teman kemudian saya kasih kecap lagi ya dan untuk semua bumbu ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman nanti kita icip dahulu kalau misalnya kurang pas atau gimana gitu ya itu bisa ditambahkan lagi ya teman-teman menurut selera masing-masing aja nah ini kita ratakan kita masak ya sampai bener-bener menyerap gitu ya teman-teman bumbunya nah ini kita ungkep dulu ya supaya bener-bener menyerap bumbunya jangan lupa kita sesekali kita aduk ya teman-teman supaya bener-bener tercampur merata ya nah ini saya tambahkan cabai rawit ini juga opsional aja teman-teman untuk cabai rawit karena saya itu suka pedas jadi saya kasih cabai rawit ini saya campurkan begini aja jadi nanti kalau makan itu ada manis pedas gitu ya nah ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman dan kuahnya agak menyusup ya oke teman-teman ini sayur gudegnya sudah matang ya cuman sengaja tidak saya habiskan airnya sengaja buat besok ngangetin itu nanti biar tambah menyerap dan hasilnya juga jauh lebih cantik semoga teman-teman suka dengan video ini selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai saya ucapkan banyak terima kasih dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati